Intro Halo brother, selamat datang di channel JKT Sepeda Channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate Kali ini, gue lagi ada di rumah Lagi gak ngebahas review sepeda Jadi akan bikin video ringan saja Yaitu Mempercantik Sepeda lipat Urbano 5 Yang lebih spesial Ini untuk backshownnya Yaitu Cuitan dari Lovebird Tuh, dengeran kan Daripada kalian penasaran Langsung kita cek Apa nih yang bikin Urbano 5 ini Lebih tambah cantik Ini dia Cut and play kalau yang sudah ada front block nya Kalau yang belum ada, kalian harus beli front block dulu Ini yang gue pakai dari ION Selanjutnya, toolset atau kunci L5 sih Ini bersejarah banget, sudah lama Ini gue di dunia persepedahan Pertama, obeng plus Lanjut kita pasang untuk front block nya dulu Yang pertama, kalian pasang front block nya dulu Untuk yang kecil adanya di bagian atas Kelat nya kalian masukin Kelat nya kalian masukin Sip, beres sesimpel itu, kalian tinggal pasang saja front blocknya Klik beres ini untuk nyeputnya, tinggal ditekan Sesimpel itu Sekarang, tambah cakep ya Ada keranjang warna silver, nanti akan gue repain Warnanya apa yang cocok menurut kalian, silahkan tinggalkan komentar Jadi sepeda Urbano 5 ini dipakai sama istri gue Buat beli sarapan, buat ke minimarket, ataupun kirim-kirim ke JNT Lebih keren kan jadinya nih Nanti akan gue test jalan sebentar Gue mendapatkan keranjang ini di online, tepatnya di Bukalapak Ini bukan di endorse, memang gue dapatnya di Bukalapak Sebetulnya dapat dari minggu kemarin Baru sempet pasang saja hari ini Kalian tinggal cek saja langsung Banyak kok yang jual, atau beberapa model Gak hanya seperti ini modelnya Kurang lebih 30 cm panjangnya Ini untuk lebarnya Sekitar 20 cm Tinggi juga sekitar 15 cm Jadi cukup lah Gak terlalu Besar Karena sepedanya juga menurut gue Proporsional Cuitan burung lovebird Bukan punya gue sih emang Makin lebih Imut yang pasti Mari kita Test Ride untuk Urbano 5 ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di Jalan Durian Yang pasti banyak banget Weekend Lalu lalang sepedahan Ini dia Tepat di Jepang Pelataran Jadi memang Jalan Jagakarsa ini Rame banget Udaranya juga sejuk Yang pasti Memang praktis Pakai Keranjang depan ini Memang praktis Pakai Keranjang depan ini Oke Sampai disini vlog kali ini Moga bisa menjadi referensi Buat kalian semua Yang mau custom Ataupun tambah aksesoris Tipis-tipis Yang pasti Budget minimalis Tetap eksis Oke Nantikan video Atau review gue Selanjutnya Oke Terima kasih Selamat menikmati